selalu ada promo pada penggunaan aplikasi ini promo ini tidak selalu sama dari waktu ke waktu selalu ada perubahan atau update tidak jauh berbeda dengan layanan operator seluler promo dengan kode tertentu atau voucher yang bertujuan untuk memangkas dari harga dan opos yang sebenarnya yang saya bahas sekarang ini adalah tentang layanan grant yaitu layanan berbasis online untuk kebutuhan sehari-hari termasuk perjalanan, pesan antar makanan, pengiriman barang dan pembayaran menggunakan dolet digital saya akan share tentang bagaimana cara kita bisa mendapatkan harga murah terkait dengan penggunaan kode-kode tertentu terbaru khusus penggunaan biasa transportasi tetapi biasa harus klik subscribe dan loncengnya terlebih dahulu agar saya bisa terus update video-video dari saya pertama saya akan membuka terlebih dahulu aplikasi Grab ini lalu masuk ke inbox atau pesan masuk disini ada banyak pesan masuk kalau yang seperti ini adalah pesan yang telah dibaca atau dibuka dan yang ada titik merah ini adalah pesan yang belum dibuka ini saya memang kebanyakan membuka pesan yang kira-kira ada promonya saya buka pesan yang terbaru saja oke saya klik ini ada pemberitahuan aku kasih promo Warner Grab yang biar kamu bisa jalan-jalan atau kirim barang lebih hemat gunakan kode promo GrabWide untuk pembayaran tonight dan GrabWide OVO untuk pembayaran dengan OVO kamu bisa diskon hingga 60% untuk layanan GrabWide, GrabCar dan GrabExpress semoga bisa mengembalikan semuanya ini periode promo berlaku dari tanggal 9 sampai 15 September 2019 promo hanya berlaku di Semarang dan Yogyakarta yang ketiga itu tadi yang kedua yang ketiga promo terbatas setiap harinya jadi perlu saya jelaskan untuk yang pertama ini periode promo berlaku dari tanggal 9 sampai 15 September 2019 sebetulnya setelah promo ini berakhir ada masa aktifnya dari tanggal 9 sampai 15 September setelah tanggal 15 September sebelum ada notifikasi lanjutan notifikasi inbox baru tentang kode promo yang update bisa saja kita gunakan kode promo ini jadi bisa saja kode-kode promo ini kita gunakan kembali ada kemungkinan perpanjangan untuk periodenya atau bisa saja ada pergantian nominal diskonnya mungkin bisa jadi pertama lebih besar atau lebih sedikit terus untuk promo hanya berlaku di Semarang dan Yogyakarta sebetulnya tidak demikian ini saya sekarang berada di Tegal di tempat saya ini Tegal kota Tegal kode promo ini bisa saya gunakan dan nanti saya akan praktekan saja kalau kode promo ini pun bisa digunakan di tempat saya ini di Tegal promo terbatas setiap harinya betul promo ini hanya bisa digunakan 2 kali per hari untuk GrabBike diskon 60% maksimal Rp7.000 untuk 4 kali perjalanan dengan pembayaran tunai jadi apabila menggunakan kode promo GrabY tanpa ada OVO nya itu pembayaran tunai bisa menikmati 60% untuk 4 kali perjalanan untuk 4 kali perjalanan lalu diskon 90% apabila menggunakan kode promo GrabY OVO ini kode promo nya diskon bisa 90% maksimal Rp8.000 untuk 6 kali perjalanan untuk 6 kali perjalanan maksimal 2 kali per hari ini apabila kita memiliki saldo OVO nanti tinggal memotong saldo yang kita miliki ini ada GrabCar, GrabExpress yang sementara ini saya buat adalah video tentang penggunaan kode promo Voucher kode promo pada GrabBike jadi saya akan tutorialkan untuk GrabBike terlebih dahulu setelah video ini selesai saya akan buat lagi mungkin untuk GrabCar atau GrabFood dan lain sebagainya saya akan share tentang penggunaan kode promonya dan update kode promonya langsung saja jadi sekarang kita sudah mendapatkan voucher kode promo untuk layanan transportasi atau perjalanan yang mana periodiannya berlaku dari tanggal 9 sampai 15 September 2019 tetapi sebetulnya kode promo ini walaupun apabila periodenya sudah habis yaitu sampai tanggal 15 September nanti bisa saja kode promo vouchernya tetap bisa digunakan atau diperpanjang selama belum ada update voucher kode promonya melalui notifikasi walaupun periode kode promonya sudah habis teruslah dipakai voucher kode promonya biasanya masih bisa digunakan saya langsung praktekan saja saya memasuk ini kode promo dengan menggunakan GrabBike OVO karena saya memang mempunyai saldo OVO saldir langsung saya klik di motor karena saya akan menggunakan sepita motor untuk transportasi online yaitu GrabBike saya tentukan titiknya kebetulan tidak terang ke tempat saya sekarang ini saya ketikan disini tempat saya sekarang berada di di halte SMA Negeri 1 Tegal ini ada klik SMA Negeri 1 Tegal SMA Negeri 1 Tegal SMA Negeri 1 Tegal saya akan pergi ke Rita Sukamo nah ini ada klik saja Rita Sukamo Degal berapa ongkos yang harus saya bayarkan saya harus membayar sebesar ongkosnya 90 rupiah ini akan memotong saldo saya 90 rupiah tetapi saya menggunakan kode promo yang setelah saya salin saya copy saya tempel disini saya menggunakan kode ini nah nah disini saya muncul ongkos sebesar 1000 rupiah yang seharusnya tanpa kode promo saya harus membayar 90 rupiah maka saya hanya membayar 1000 rupiah untuk penggunaan saldo OVO nanti memotong saldo saya 1000 rupiah dan ini ada beberapa penggunaan produk promo yang saya gunakan produk promonya ini 1000 rupiah semua saya gunakan untuk penggunaan Grab Light ini bisa dilihat untuk yang ini yang 1000 rupiah bisa kita lihat oh maaf ini untuk GrabFood ya penggunaan kode promo pada GrabFood juga ada promonya nanti akan saya share nanti akan saya share juga tentang penggunaan kode promo pada GrabFood atau layan antara pesan makanan ini dia yang 1000 rupiah oke kembali lagi ke inboxnya kita lihat di inboxnya saya akan saya akan gunakan dengan pembayaran tunai kode promonya klik GrabWide ini salin lalu saya keluar saya masuk lagi ke sini ini saya tentukan ini menggunakan GrabBike atau motor ini saya tentukan titik penyebutan saya SMA SMA Negeri 1 Tegal alter lalu saya akan ke Pita Supermall ini tanpa kode promo harus membayar 9000 rupiah dan ini saya gunakan kode promo tanpa SMA berapa yang harus dibayarkan nah ini kode promo yang satunya GrabWide tanpa OVO ini akan dikenakan ongkos besar 4000 rupiah 4000 rupiah untuk satu kali perjalanan oke ini berbeda memang apabila kita memiliki saldo untuk aplikasi ini yaitu OVO lebih besar potongannya demikian info terbaru tentang cara mendapatkan diskon terbaru dari layanan transportasi online mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan loncengnya insya Allah bertemu saya lagi di video berikutnya oke saya akan melakukan perjalanan saya akan memesan dan layanan transportasi online ini salam maaf sebentar saya akan memberitahukan setelah saya upload video ini insya Allah saya akan membuat lagi video selanjutnya yaitu penggunaan kode promo pada GrabWide ikuti terus video saya salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih